Intro Di awal episode ini kita langsung menuju sawap itu Dimana pada saat itu Temungkati Wanda masih memimpin langsung Penerimaan para calon prajurit baru Untuk kerajaan tersebut Akan tetapi tidak terlalu banyak Pemuda sawap itu yang mendaftarkan dirinya Sebab kerajaan itu sedang dilanda kekosongan kekuasaan Sehingga hal tersebut mengurangi minat para pemudanya Untuk mendaftarkan diri menjadi prajurit Di sisi lain Tampak Angling Kusuma dan Ramadzha Gandhi Yang sedang melakukan perjalanan Menuju kediaman Pangeran Sebuh Pewaris sah tahta sawap itu Pada saat itu Mereka sedang memasuki sebuah desa Yang kelihatan sangat sepi Bahkan mereka tidak melihat adanya manusia lain Di sekitar tempat tersebut Ramadzha Gandhi pun yakin Jika pasti telah terjadi sesuatu Dengan desa itu Tiba-tiba ada dua orang desa Yang melihat kehadiran mereka berdua Namun orang-orang itu justru langsung Berlari menuju sebuah rumah Dan langsung menutupnya Mereka benar-benar ketakutan Seperti melihat hantu di siang bolong Melihat semua itu Ramadzha Gandhi dan Angling Kusuma pun Kemudian segera memacu kudanya Untuk mencari tahu Apa yang telah terjadi sebenarnya Anny Kenapa Hanya orang-orang yang ditaruh disini Jangan lupa Ya Tampaknya para penduduk desa itu Sedang menghadapi orang-orang liar Atau mungkin para perampok Namun mereka sama sekali Tidak berdaya dibuatnya Tak lama kemudian Datanglah Angling Kusuma dan Ramadzha Gandhi Ketempat itu Dan mendapati mereka Yang masih tergeletak kesakitan Ramadzha Gandhi pun kemudian mencoba Untuk menyelamatkan salah satu penduduk Yang patah tangannya Dan ia pun berhasil mengobatinya Sedangkan para penduduk lainnya pun Kemudian segera bangkit Dan mereka pun kemudian mengatakan Siapa sebenarnya Orang-orang yang baru saja Mereka serang tersebut Para perampok Raden Kelompok dirabang dan jelitang yang sangat ditakuti Siapa mereka? Juragan tabun Raden Korban yang dirampok Juragan kami Mana mereka? Kabur Saya akan tetap mengejar Sampai ke markas ya Bopo Saya malu dengan teman-teman saya Kalau tidak terus mengejar Ya Ternyata mereka adalah Para pengawal juragan tabun Korban perampokan Orang-orang liar itu Sang anak juragan itu pun bersikeras Untuk mengejar para perampok itu Sampai pada markas mereka Sebab ia merasa harus membuat perhitungan Dengan orang-orang liar tersebut Sang juragan pun menjadi sangat khawatir Karena ia tahu Bahwa anaknya itu Tidak akan mungkin mampu melawan para perampok tersebut Melihat situasi yang sangat genting itu Angling Kusuma pun kemudian menawarkan diri Untuk membantu Ia pun kemudian meminta salah satu dari mereka Untuk ikut bersamanya Sebagai penunjuk jalan Kemarkas para perampok liar tersebut Dan anak juragan tabun Dengan tegas menyatakan kesiapannya Untuk mencari penunjuk jalan Sebab ia kebetulan sudah mengetahui Markas para perampok tersebut Selanjutnya Mereka pun segera berangkat Dan langsung menyatroni markas para perampok itu Hei, siapa kamu? Menyerahlah Dan kembalikan barang-barang jaraan kepada pemiliknya Langkahi dulu mayat kami Baru kami serahkan barangnya ini Bunuh mereka Akhirnya terjadilah pertarungan diantara mereka Dan tampaknya Bawahan para perampok itu pun sudah lumayan tangguh Dan memiliki ilmu kanuragan yang cukup Namun Yang mereka hadapi kali ini Adalah dua kesatria malwapati Yang berilmu tinggi Hingga tak lama kemudian Angling Kusuma dan Ramaja Gandhi pun mampu Menghentikan perlawanan yang diberikan Oleh para pasukan perampok itu Setelah semuanya tidak mampu Untuk bangkit kembali Kedua pemimpin perampok itu pun Segera maju Dan ikut turun tangan Dan yang akan dihadapinya kini Adalah Angling Kusuma seorang diri Tahan, biar saya kena Tahan, biar saya kena Ya Akhirnya para pemimpin perampok itu pun tewas Di tangan Angling Kusuma Dan juga Ramaja Gandhi Anak juragan Tabun Yang hendak menghancurkan tubuh pemimpin perampok itu pun Dijegah oleh Ramaja Gandhi Ia pun kemudian berpesan Supaya mereka harus membakar mayat-mayat para perampok tersebut Karena Sejatinya Mereka juga manusia Yang harus dihormati Ketika sudah tewas Kemudian Ramaja Gandhi pun berkata bahwa Setelah membakar mayat para perampok itu Mereka pun diperbolehkan Untuk mengambil kembali Harta juragan Tabun Yang telah dirampas Oleh para berandal tersebut Sebab Ia dan Angling Kusuma Akan segera melanjutkan perjalanannya Anak juragan Tabun itu pun terkejut Ketika Ramaja Gandhi mengatakan bahwa Yang ada di hadapan mereka itu Adalah Angling Kusuma Yang diketahuinya Adalah putra Prabu Angling Dharma Sekaligus calon pewaris tahta Kerajaan Besar Malwapati Lanjutkan perjalanan Pangeran Angling Kusuma Oh iya Bisa kamu katakan Dimana desa Sidoguri Dua desa lagi dari sini Raden Ke arah matahari terbenam Terima kasih Kini kita menuju tempat Persembunyian Prabu Baka Dan antek-anteknya Dimana Pada saat itu Kisar Dulo Yudo Tampak sedang mengubati Segaun lanang Dari luka dalam Yang telah lama Dideritanya Akibat terkena Lilitan keris ilat Nogo Beberapa waktu yang lalu Perlahan-lahan Tubuh manusia serigala Yang jelek itu pun Semakin membaik Sampai akhirnya Ia pun bisa kembali sembuh Seperti sedia kalah Prabu Baka dan yang lainnya pun Menjadi sangat senang Melihat pulihnya si GGS Di tengah pembicaraan mereka Tiba-tiba Muncullah tiga putri siluman Yang langsung memberitahukan Tentang keadaan sahup itu Dimana Pada saat itu Kerajaan tersebut Sedang lemah Sebab Sahup itu Hanya dijaga oleh Dua temunggung malwapati Yang sedang berusaha Merekrut para prajurit Baru sebanyak-banyaknya Mendengar semua itu Segaun lanang pun Mempunyai ide Bahwa seharusnya Mereka bisa menyamar Sebagai calon prajurit Karena dengan begitu Mereka akan lebih mudah Masuk Dan merebut kembali Sahup itu Ya Kakak benar Kalian berempatlah yang menyamar Setelah kalian kalahkan Tumenggung Baru kita masuk Lupakan dulu ilat nombor Sahup itu target terdekat kita Bagaimana kandamati Mungkinkah kita dapat pandega handal Yang bisa kita percaya Untuk menjaga sahup itu Kalau kehandalan yang kita inginkan Setara dengan Sudawirat Atau Suliwa Atau setara dengan Senopati Dharma Yudha Saya kira Tidak akan kita dapatkan Raya Prabu Ya Pada saat itu Terlihat Prabu Angling Dharma Petik Matrim Dan Nurwinda Dan yang lainnya Sedang membicarakan Tentang keadaan sahup itu Dimana Tidak ada pendekar Yang mau melamar Sebagai prajurit Atau pandega Di kerajaan itu Hal itu dikarenakan Mereka kurang tertarik Dengan kerajaan sahup itu Yang sedang mengalami Kekosongan kekuasaan tersebut Para pendekar Lebih suka pergi ke Malwapati Untuk melamar menjadi prajurit Sehingga Batik Matrim pun Kemudian berpendapat bahwa Lebih baik Penerimaan prajurit sahup itu Dipindahkan Atau diadakan di Malwapati saja Untuk memancing para pendekar Yang diinginkan bermunculan Kalau pencalonan prajurit Diadakan di Malwapati Mungkin Akan sangat ramai Senopati Dharma Yudha Kalau begitu Pendaftaran dipindahkan ke Malwapati Aku ingin lihat hasilnya Mohon maafkan Jeng Tumunggung Kalau merasa setingkat Lebih tinggi dari yang ada Mereka akan pilih melamar Menjadi prajurit Malwapati Mereka tidak akan ke sini Padahal Kita butuh pandega-pandega tangguh Untuk menjaga Sawab itu ini Ya Itu betul Adi Tumunggung Itulah sebabnya Penerimaan calon prajurit Akan dipusatkan ke Malwapati Adi Prabaskara Ini kendakusi Prabu Adi Tumunggung Agar mendapatkan hasil maksimal Ya ya Begitu lebih bagus Kini kita kembali lagi Kepada Angling Kusuma Dan Ramaja Gandhi Dimana Pada malam itu Mereka berdua Sedang bermalam Di sebuah hutan Yang cukup rembun Mereka pun tampak Sedang mengangatkan tubuh Di depan api unggun Yang baru saja Mereka buat Ramaja Gandhi pun Kemudian mengatakan bahwa Bagaimanapun Mereka berdua Harus beristirahat Sebab Besok pagi-pagi sekali Mereka sudah harus Melanjutkan perjalanannya Angling Kusuma pun Kemudian mempersilahkan Ramaja Gandhi Untuk tidur duluan Karena dirinya akan Menjaga Jika terjadi Sesuatu pada mereka Selanjutnya Ramaja Gandhi pun Segera tertidur pulas Sedangkan Angling Kusuma Tiba-tiba Berlari ke satu arah Karena ia merasa Ada sesuatu Yang aneh Di sekitar tempat itu Ia pun kemudian Melihat secerca Cahaya kemerahan Di kegelapan malam Dan ia pun merasa Bahwa Cahaya itu Berasal dari Mata binatang buas Yang hendak Menuju tempat tersebut Mata binatang? Itu jelas-jelas Mata binatang Kanda Bangun Kanda Ternyata Yang menyerang mereka Adalah seekor buaya Jadi-jadian Yang memiliki kekuatan Dan kesaktian Luar biasa Mereka berdua pun Segera menghadapinya Secara Bebarengan Namun Ternyata Buaya itu Kebal terhadap Pukulan-pukulan Yang telah Mereka lepaskan Angling Kusma pun Kemudian mencoba Dengan pukulan Jarak jauhnya Namun Hasilnya Ternyata Sama Buaya setengah Manusia itu Tetap tidak Bergeming Dan justru Ramaja Gandhi Menjadi korban Lalapan ekornya Yang sangat Berbahaya itu Melihat keadaan Yang tidak Menguntungkan Tersebut Angling Kusma pun Kemudian Segera mengeluarkan Pedang pusakanya Dan segera Menghabisi Buaya siluman tersebut Ternyata Buaya setengah Manusia itu Adalah Kibajul Petak Seorang pertapa Yang terkena Kutukan Dewa Dan hanya Kesatria Melwapatilah Yang mampu Untuk Mengembalikan Atau Memupuskan Kutukan tersebut Kibajul Petak pun Kemudian bertanya Kepada mereka Berdua Tentang Tujuan Perjalanannya Karena Ia ingin Membalaskan Jasa mereka Dengan cara Mengantarkan Dua kesatria itu Ketempat Tujuan mereka Angling Kusma pun Kemudian Mengatakan Bahwa Mereka akan Menuju ke Dukuh Sidokuri Kibajul Petak pun Kemudian mengatakan Bahwa Dukuh Sidokuri Sudah tidak jauh Dari tempat itu Dan kemudian Ia pun Segera mengantarkan Dua kesatria Melwapati itu Kuda kami bagaimana Jangan khawatir Raden Kuda-kuda akan Segera menyusul Raden berdua ini siapa? Ya Siapa yang Raden berdua cari? Maafkan mereka Raden Hei Ayo menyembah Semua kami Raden Itu kuda kita kan dah Mari silahkan masuk Raden Besok pagi sekali Kita harus berangkat Ke Ukir Ketewu Ya Terima kasih Demikianlah akhir cerita Di episode kali ini Nantikan kelanjutan kisahnya Di episode yang akan datang Terima kasih bagi teman-teman semua Yang udah mau nonton Jangan lupa subscribe dan share Dan juga nyalain notifnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam anak sembilan puluhan Terima kasih